Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut ini saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana cara membuat modul penugasan penugasan di Erlening pertama kita masuk dulu di website Erlening kita login dulu ketik username dan passwordnya kemudian login sekarang kita kita masuk ke ruang mata kuliah yang telah kita buat misalnya mata kuliah inovasi pendidikan selanjutnya kita sudah masuk di ruang perkulian sekarang kita aktifkan dulu fitur editnya kita klik disini kemudian klik turn editing on editing sudah aktif kemudian kita akan masuk ke topik mana yang kita akan masukkan modul penugasan misalnya pada topik topik konsep dasar inovasi pendidikan kita langsung saja klik add an activity of resource klik lalu kita pilih fitur assignment ya kita klik assignment klik admin lalu klik add sekarang kita akan mulai membuat modul penugasan pertama kita isi dulu sign name atau nama tugas atau judul tugas misalkan saja saya ketik tugas hadung kemudian berikut ini ini adalah deskripsi penjelasan 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 dari tugas sini kita bisa isi atau ketik penjelasan singkat tentang tugas boleh diisi boleh juga tidak kita lanjut saja kemudian berikut ini ada additional additional files nah ini adalah ruang dimana bila kita menyediakan berupa file untuk tugas tugas kita bisa upload file di sini ya kita klik disini kita mengupload file kalau memang ada file yang kita akan berikan untuk dalam rangka pemberian tugas kalau bila tidak ada kita lanjut saja kemudian ini ini adalah allow submission form ini adalah pengaturan waktu saat dimulainya penyetoran tugas kita bisa mengatur tanggalnya kemudian bulan tahun kemudian jamnya kita bisa atur di sini kita centang enable untuk mengaktifkan pengaturan waktu kita tinggal centang saja apa namanya buka centang pada enable ini tapi kalau kita aktifkan pengaturan waktu mau aktifkan kita centang dulu kemudian pengaturan waktunya selanjutnya Oke kita lanjut saja remind me to get by ini adalah pengaturan waktu untuk mengingatkan kita waktu penilaian tugas yang lagi submission oleh mahasiswa di sini kita bisa atur jadi tanggal atau waktu untuk mengingatkan kita untuk memberi nilai kepada tugas yang telah tugas-tugas mahasiswa yang telah di-store kemudian langsung lanjut kita masuk ke submission types submission type ini adalah tipe tugas yang di-setok yang di-setok dikerjakan oleh mahasiswa ada dua tipe atau dua bentuk yang pertama adalah online text kemudian yang kedua adalah file submission online text ini adalah tugas yang dilakukan oleh mahasiswa dengan mengetik secara langsung di halaman website e-learning jadi mahasiswa secara langsung mengetik pada ruang pengetikan ya itu pada bentuk online text bentuk yang kedua apa yang disebut dengan file submission tugas mahasiswa itu dibuat dalam dalam format file misalnya Microsoft Word atau Excel ataupun dalam format PDF kemudian mereka upload di dalam ruang modul tugas ini itu yang bentuk kedua selanjutnya word limit ini adalah untuk pengaturan jumlah kata bila kita menggunakan online text ya kalau kita menggunakan bentuk tugas selanjutnya kita bisa mengatur atau membatasi berapa jumlah kata minimal yang diketik atau dibuat oleh mahasiswa kemudian kita lanjut maksimum number of upload files jumlah file maksimum yang boleh di upload oleh mahasiswa ini kita bisa atur mulai 1 sampai seterusnya ya kita bisa atur 1 2 atau 3 dan seterusnya kita bisa atur kemudian maksimum sekses nah ini ukuran kapasitas file ya disini sudah dibatasi maksimal itu hanya 2MB maksimal 2MB lebih dari kapasitas ini file tidak akan bisa terupload kemudian accepted file types accepted file file type file yang bisa di upload ya tipe file maksudnya format file-nya misalkan apakah dia format file dalam format Microsoft Word atau Excel atau PDF atau dalam bentuk format lain disini kita bisa atur kita tinggal mengklik choose ya choose bila kita tidak ingin membatasi format file misalnya file apa saja yang mereka bisa masukkan kita tinggal mengklik all file types tapi kita bila tapi bila kita ingin membatasi pada format-format file dari tertentu maka kita harus memilih atau mencintang misalnya pada format-format file dalam bentuk dokumen seperti Microsoft Word kita pencintang ini tinggal kita pilih beberapa pilihan daripada format file ya disini ini kelihatan ada Word document Word 2007 dan lain-lain misalkan dalam bentuk format lain misalnya Excel Excel ya kita akan memilih spreadsheet spreadsheet file ini adalah format file dalam bentuk spreadsheet seperti Excel dan Microsoft Excel ya ada beberapa tipe daripada spreadsheet file ini lah tipe tipe atau format file yang mengungkinkan di upload oleh mahasiswa jadi kita bisa membatasi pada format file tertentu atau kita tidak membatasinya bebas dalam bentuk atau format file apa saja kemudian setelah kita menentukan format yang boleh di upload kita langsung saja klik save change kemudian kita lanjut ya kita terus saja abaikan semua feed pengaturan disini kita langsung saja set and display modul tugas sudah kita buat sini akan terlihat tugas satu kemudian ini adalah participant nanti adalah berapa jumlah mahasiswa dalam mata kuliah kita akan tertulis terlihat disini kemudian admitted ini adalah mahasiswa yang jumlah mahasiswa yang menyetorkan tugas misalkan dari sekian mahasiswa misalnya dari 10 mahasiswa akan terlihat disini mahasiswa mahasiswa yang telah menyetorkan tugas nits 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 adalah penilaian yang harus dilakukan jadi setelah mahasiswa menyetorkan tugas ini maka disini akan juga tertulis berapa jumlah mahasiswa yang menyetorkan tugas dan empat tapi kalau sudah ditulis berapa yang belum dinilai sekitar itu kemudian nanti ini untuk melihat nama-namaplement setenkan tugas kita tinggal klik und изуч Brown sub mision dengan klik mahasiswa-mahasiswa yang telah menyotot tugas akan terlihat disini tugas yang tersubmission ya, tersubmit disini ada file submissionnya disini akan terlihat tinggal nanti setelah kita membaca tugas-tugas mahasiswa, kalau kita ingin menilai tinggal kita klik ini, grade ya untuk melihat tugas atau mereview mereview tugas, mahasiswa kemudian kita beri nilai kolom pemberian nilai disini kita ketik disini jadi nilai antara 0 sampai 100 setelah kita nilai nanti kita save, change oke saya kira itulah langkah-langkah pembuatan modul tugas jadi modul tugas yang kita buat tadi sudah nampak atau terlihat di bagian topik konsep belasar inovasi pendidikan saya kira demikian saya kira demikian selamat menikmati selamat menikmati